Sekiranya kali ini kita akan sama-sama share dan mendengarkan pemaparan dari Ibu Ela terkait seperti apa sih peluang dan tantangan Provinsi Alpuntan ini ya Bu di industri keuangan syariah Kepada Ibu Ela saya persilakan Terima kasih Ibu Erika Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Ibu Erika dan teman-teman di Fakultas Ekonomi Pizze Islam yang saya hormati Bapak-bapak dan ibupu sekalian Peserta seminar baca syariah yang insya Allah ribu dalam kondisi sehat Untuk bisa bersilaturahim Sharing bersama Terkait dengan Kalau bisa dibilang Expertise kita Bisa dibilang kehadiran kita disini Kita akan sharing Izinkan saya dengan pengalaman Yang sangat sedikit ini Untuk bisa berbagi Masih syariah Sebuah tema yang Sangat relevan saya pikir Untuk dikaji Dalam rangka Barangkali kalau saya bisa katakan Repositioning Kita mencoba mereposisi Bagaimana sih profesi akuntansi itu Sekarang ini seharusnya Di tengah perkembangan ekonomi syariah Yang naik turun Naik turun 2015 Kita tidak begitu bahagia Dengan kondisi perbankan syariah khususnya Mudah-mudahan 2016 Sudah agak menggeliat Nah nampaknya itu juga akan berdampak Kepada profesi Akuntansi syariah Yang mana adik-adik anak-anak kita Akan dilahirkan Menuruskan dari situ Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor Terkait dengan Peluang Kalau kita bicara peluang Itu bicara tentang Yang sifatnya eksternal Di luar profesi kita Apakah itu terkait dengan Market Atau terkait dengan Tekanan-tekanan di luar Atau terkait dengan Hal-hal yang sifatnya di luar Pendari kita Nah bagaimana Peluang itu harus Benar-benar kita pahami Betul Peluang itu Harus kita analisis Betul Sehingga dengan Kekuatan yang kita miliki Peluang itu bisa Kita tangan Nah di satu sisi Tantangan Ini agak bisa Pusih bisa negatif Artinya Bagaimana kita Merespon dengan Kekuatan atau Promesi akuntansi Yang selamanya dimiliki Oleh promesi akuntansi Maka bisa Ikut survive Atau bahkan tumbuh Dalam tantangan-tantangan Yang luar biasa Yang luar biasa besar ini Nah Tema ini juga Saya pikir Agak Membuat kita Berpikir Out of the box Karena pada Padahalazimnya Ketika kita bicara Profesi akuntansi Itu ya profesi akuntansi Biasa Yang dia kerja Di kantor akuntansi publik Yang dia kerja Sebagai ikram audit Tetapi kita mencoba Bagaimana kita bisa Berkontribusi Di dalam Keranggal bisnis syariah Jadi peluang Dan tantangan Profesi akuntansi Dalam Lingkup bisnis syariah Izinkan saya Ibu Mungkin saya bisa berdiri Biar jatuh ini Izinkan saya Iya Biar jatuh ini Izinkan saya Mengawalnya dengan Surat Duhal Allah Dalam surat ayat Suratnya Ayat yang ke Sepuluh Yang Kami biasakan Di setiap Perkuliahan kami Kami biasakan Di setiap aktivitas Yang kami lakukan Kami selalu Menempatkan Apa sih Dasar kunannya Apa sih dasar Hadisnya Atau mungkin Fahri pada Sahabat Sehingga Anak-anak kita Mohon maaf Mungkin bahwa itu Semuanya Dasar Sebagian besar Jadi ketika Anak-anak kita itu Belajar Mereka sudah punya Motivasi Tersebut Bahwa belajarnya Tidak hanya Belajar Kemudian setelah itu Siap untuk mencari kerja Tetapi adalah Belajar dalam Rangkaian Untuk beribadah Kepada Allah Jadi Ini yang membahas Kita Di dalam Bisnis syariah Insya Allah Bapak itu bisa Menambahkan Ayat-ayat Al-Quran Atau Hadis-hadis yang lain Yang sangat relakan Dengan Konteks Bisnis syariah Salah satunya Di dalam Surat Al-Jumat Ayat yang ke-10 A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kira-kira Kira-kira Maknanya adalah Ketika kita Sudah selesai Mengenai sholat Maka Berkebaranlah Kalian Di muka Untuk mencari Karunia Allah Ingatlah Allah Banyak-banyak Selalu Mengingat Allah Selalu Dalam Zikir Dalam Kondisi Zikir Selalu Tidak Al-Quran Agar kita Agar kalian Dalam Kondisi Beruntung Ini yang Menggalisbawahi Bisnis syariah Dengan Bisnis Tidak Syariah Dalam Konteks Bisnis Syariah Selalu Mengingat Allah Kalau Bisnisnya Kami Bisnisnya Kita Semuanya Insya Allah Itu tidak Hanya Menghaji Pada saat Di masjid Tetapi Pasar Modalnya Juga Diwarnai Dengan syariah Bankingnya Juga Diwarnai Dengan syariah Kitab-kitab Kuningnya Kita Bawa Ke Pasar Modal Kemudian Kesemua Sektor Ekonomi Kemudian Ada Salah Satu Hadis Yang Insya Allah Sanatnya Adalah Suhaik Sanatnya Adalah Terpercaya Bis Antu Asyari Rizky Fit Tijal Sembilan Dari Sepuluh Tintu Rizky Itu Ada Di Dalam Perdagangan Nah Kalau Kita Lihat Di Dalam Di Dalam Bisnis Syariah Bapak Ibu Bisa Merefinisikan Dengan Berbagai Macam Pemahaman Pengertian Yang Pada Intinya Adalah Transaksi Antara Penjual Dan Pembeli Baik Itu Dari Sisi Usaha Dagang Maupun Usaha Membuat Dari Bahan Bahan Bahku Jadi Atau Istilah Kita Manufaktur Yang Di Situ Di Dalam Prosesnya Yang Dilakukan oleh Perorangan Maupun Institusi Yang Sesuai Dengan Syariah Atau Hukum Islam Itu Yang Kita Sebut Atau Yang Kita Definisikan Sebagai Inisial Perbedaan Dasar Antara Yang Bukan Syariah Apa Insyaallah Bapak Ibu Sudah 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 Punya Muhammad Yang Sama Semata Mata Tidak Untuk Nyer Uang Kalau Ibu Sekalian Mendengarkan Ini Videonya Mukti Ismail Mei Dari Zimbabwe Itu Sangat Bagus Sekali Saya Berkali Kali Mendengarkan Beliau Menyatakan Beliau Menyampaikan Bahwa Kalau Misalnya Saya Jualan Dengan Harga Satu Juta Sepuang Barang Kemudian Saya Mengambil Pancinya Tidak Begitu Banyak Misalnya Saya Berikan Satu Juta Saya Jual Satu Juta Serapus Ribu Kemudian Kemudian Jual Tadi Misalnya Saya Jual Kulkas Misalnya Kulkas Yang Secondhand Satu Juta Kemudian Si Pembelian Tadi Lakan Saya Kemudian Dia Ampala Dinding Co Cocok Nggak Harganya Cocok Namun Dibawa Pulang Kulkas Masih Bagus Working Properly Kemudian Dia Bersyukur Karena Sudah Pembelian Refrigerator Yang Lumayan Bagus Dengan Harga Yang Tidak Terlalu Banyak Sebagai Penjual Kemudian Di Lain Hari Si Pembeli Tersebut Mungkin Berjalan Di Penjual Yang Lain Membandingkan Oh Ternyata Harganya Kok Saya Kemarin Jual Murah Di Tempat Bo Ella Itu Luar Biasa Keberkahan Yang Ada Itu Si Pembeli Tadi Mendoakan Saya Sebagai Penjual Ternyata Bo Ella Itu Ternyata Apa Dijual Bo Ella Sudah Masih Bagus Kondisinya Sesuai Dengan Apa Yang Gue Ella Sampaikan Itu Yang Dina Sebut Sebagai Blessing Sebagai Barokah Kalau Bahasa Kira Barokah Itu Jauh Lebih Penting Dibandingkan Dengan Transaksi Itu Sendiri Labah 100 1000 Labah 200 1000 Kalau Tidak Barokah Itu Allah Mencabut Mencabut Yang Bidia Itu Yang Membedakan Betul Dari Sisi Motivasinya Adalah Bahwa Bisnis Syariah Bukan Semata Mata Mencari Keuntungan Tetapi Ada Dila Ibadah Ada Dila 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 Kemudian Kertajaya Hermawan Kertajaya Dan Masakir Syural Di Bumpunya Marketing Syariah Mereka Mendefinisikan Bisnis Syariah Itu Bisnis Yang Baik Baik Yang Santun Yang Sopan Tidak Ada Besar Besar Disitu Bisnis Syariah Merupakan Bisnis Yang Santun Yang Penuh Kebersamaan Menghormati Yang Masing Masing Tidak Ada Tipu Menipu Dan Seterusnya Dengan Kata Lain Kita Sedang Sering Mendengarkan Sebagai Industri Yang Halal Halal Industri Itulah Yang Kita Sebut Dalam Konteks Bisnis Syariah Dimana Nanti Anak Kita Para Akuntan Akuntan Yang Kita Lumpuskan Itu Akan Ikut Berkontribusi Di Dalam Membesarkan Halal Industri Coba Kita Benchmark Dengan Negara Tetangga Mohon Maaf Saya Benchmark Dengan Malaysia Karena Di Luar Mungkin Di Bidang Lain Malaysia Dalam Tanda Petik Suka Musuhan Dengan Indonesia Tetapi Dalam Konteks Islamic Finance Dalam Konteks Keuangan Islam Kita Memang Memang Belajar Banyak Dengan Malaysia Di Malaysia Sudah Sangat Berkembang Lebih Awal Sudah Lebih Berkembang Lebih Esal Kalau Kita Mungkin Lima Tahun Terakhir Atau Tujuh Tahun Terakhir Booming Dengan Islam Banking Termasuk Mungkin Dengan Ibu Erika Tadi Cerita Mahasiswa Di Perbankan Syariah Luar Biasa Besar Luar Biasam Lanya Global Islamic Financial Services Termasuk Islamic Banking Insurance Maksadana Itu Bagian Sama-sama Bagian Saja Dari Bisnis Syariah Bapak Ibu Bisa Bayangkan Bank Itu Tidak Akan Punya Uang Kalau Tidak Ada Yang Yang Itu Juga Tidak Bisa Memberikan Financing Kalau Tidak Ada Yang Meminta Pendanaan Nah Yang Menggerakkan Itu Siapa Itulah Bisnis Syariah Jadi Kita Kembali Kepada Sektor Yail Yang Itu Jauh Lebih Sebenarnya Sebagai Motor Engine Sebagai Engine Sebagai Puderak Sebagai Mesin Puderak Dari Keuangan Syariah Jadi Kenapa 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 Lesul Ya Karena Tidak Ada Tidak Ada Aktivitas Aktivitas Ya Itu Sektor Yang Berjalan Dengan Baik Jadi Salah Satunya Adalah Banking Dan Bagga Keuangan Lain Kemudian Yang Sektor Yang Lebih Agak Lebih Tua Sedikit Kita Kalau Di Indonesia Punya Agak Lebih Dan Di Malaysia Kita Punya Pendidikan Pendidikan Islam Itu Sangat Banyak Di Indonesia Sumpah Sumpah Lebih Dari Prodi Apuntansi Itu Sekitar Ada Prodi Apuntansi Sekitar 400 Komen Studi Belum Lagi Di bawah Kementerian Sekreti Jadi Kalau di Indonesia Itu ada pendidikan Di sendiri Di Malaysia Tidak Bersih Masih Kita Tidak Punya Pendidikan Kemudian Selain Keuangan Food Energy Food Enhance Ini Kalau Ibu-ibu Yang Suka Kita Bikin Kue Susah Susah Sekali Mencari Emulsifier Halal Kalau Luruh Saya Tinggal Di Melbourne 2 tahun Itu Kemana-mana Karena Di sana Halal Masih Tahun 2000 Banyak Yang kami Bawa Belajar Datang Emulsifier Apakah Coba Ada Emulsifier Yang E 413 Kalau Ada Jadi Diterima Jadi Emulsifier Pewarna Pengembangan Ini Yang Tentang Sekali Dengan Hal Jadi Dahal Kemudian Agro Berbasis Agro Ada Cosmetic Ada Laiter Usaha Penyapan Kulit Kemudian Kerma Bapak Ibu Mungkin Kerma Dengar Ada Kerma Lele Tapi Makanannya 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 Adalah Tikus Itu Bajian Dari Bagaimana Kita Bisa Menisahkan Mana Itu Bisnis Halal Apakah Tidak Mil Processing Integrated Apat Toil Rumah Potong Hewan RPH Rumah Jagan Jelatin Ini Juga Di Malaysia Cukup Cukup Mesti Juga Perkembangan Terima Kadang Ibu 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 Suka Belanjain Kerami Kerami Boncina Kerami Ter mahal Di dunia Salah Salah Halus Sekali Yang Disitu Isinya Adalah Tumbukan Dari Tulang Apakah Tulang Itu Tulang Bambi Atau Tulang Sapi Ketika Sapi Dipotong Tidak Dengan Nama Allah Nah Itu Kita Sangat Enak Juga Kehawalannya Luar biasa Atau mungkin Ibu-ibu Bapak-bapak juga Sering melihat Video tentang Bagaimana Bambi itu Dari Kaki kulit Sampai Dagingnya Semua yang bisa Dimatruatkan Lebih dari 1201 item Jadi ada yang Buat colongan listrik Ada yang Buat porselin Ada yang Buat segala macam Masuk ke sini Saya pernah Jumpa Dengan Pengusaha Yang Jual Yang Pemasok Sabun Di Jawa Tengah Solo Itu cukup Besar Dari Ahad Nah Jadi Salah satunya Adalah Apa namanya Pengharum Dari Penhudup Pakaian Nah Beliau itu Memproduksi Pengharum Dari Penhudup Pakaian Itu Dari Tulang Sapi Dari Gelatin Sapi Baunya Memang Tidak Begitu Enak Dibandingkan Dengan Moan Maaf Apa Ya Ya Produk Produk Yang Ada Sekarang Ya Nah Kata Beliau Untuk Bisa Mengendamkan Dari Jelatin Dari Proses Sampai Akhir Itu Membutuhkan Waktu 10 hari Kalau Itu Sampai Tetapi Kalau Untuk Babi Itu Hanya Satu Minit Jadi Dari Sisi Kos Jauh Lebih Pahal Baunya Juga Tidak Begitu Harum Tidak Begitu Enak Nah Itu Kadang Kita Juga Alhamdulillah Saya Selalu Berusaha Untuk Tidak Menggunakan Penumput Pakaian Bu Hawatir Sekali Untuk Hal-hal Terkait Kehawal Kemudian IP Infrastructure Hospitality Ada Spa Salon Muslimah Sudah Kalian Banyak Industrial Club Dan Dua Industri Halal Yang Cukup Berkembang Sekarang Sudah Dikembangkan Dijedah Kemarin Kami Mengundang Pas Waktunya Tanggal 10 Hap Kementeritas Kian Kami Mengundang Berkembang Beli Hadir Beliau Menceritakan Bagaimana Indonesia 2016 Sampai 2017 Sudah Memiliki Halal Hub Halal Hub Untuk Portal Untuk Pelabuhan Bagaimana Agar Bandar Barang Dari Negara Negara Muslim Kemudian Akan Diekspor Ke Negara Negara Muslim Itu Harus Melalui Screening Halal Dari Pelabuhan Kemudian Juga Halal Halal Tangan Halal Ini Indonesia Belum Begitu Lazim Ya Di Malaysia Sudah Mulai Banyak Tangan Halal Dari Salah Banyak Dari Misata Syariah Ini Kira Bapak Bapak Sudah Jadi Banking Itu Salah Satu Dari Industri Yang Selama Ini Kita Barangkali Kalau Saya Katakan Di Indonesia Sudah Agak Original Untuk Banking Bagaimana Anak Kita Profesial Potensi Itu Meski Tidak Hanya Fokus Kepada Keuangan Tetapi Mereka Harus Kita Siapkan Untuk Bisa Memasuki Industri Industri Kalor Yang Lain Di Indonesia Sedikit Berbeda Fokusnya Ini Yang Dibujukan Oleh Kekentrian Keindustrian Kemarin Ada 10 Fokus Industri Kalor Yang Dijani Yang Diorong Terus Di Beberapa Tahun Kedepang Finersial Sudah Kemudian Fashion Fashion Surganya Beranjai Kalau Ibu Sekalian Tangan Ketak Cip Apa Sejujurnya Saya Melihat Beberapa Perkuluan Tinggi Yang Mereka Membuka Membuka Kewirangsaan Seperti Khost Yang Mulia Misalnya Itu Fokusnya Kalau Baga Kuliner Fashion Jadi Anaknya Ketika Keluar Bikin Usahanya Kalau Baga 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 Fashion Media 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 Kesehatan Membukaran Masuk Salam Spa Fitness Tempat-tempat Maslas Seli Budaya Farmasi Pendidikan Kosmetik Dan Karu Wisata Yang Paling Banyak Makan Dari rumah Mohon Maaf Saya Sebut Beberapa Contoh Saja Ini Tidak Berarti Sama Promosikannya Tetapi Contoh Salah Satu Yang Mereka Sudah Lining Di Bidak Itu Passion Ada Halal Halal Yang Agak Berat Di Farmasi Bapak Bapak Sekalian Mereka Belum Siap Katanya Untuk Bisa Memastikan Semua Buat Buatan Terima Mereka 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 Diminta Waktu Sampai 2019 Padahal Itu Kita Punya JPU Undang-Undang Jaminan Produk Halal Itu 2014 Dilingkakan Maksimal Dua Tahun Kualitas 2016 Sudah Menajanan Tetapi Mereka Tahap 2011 Insyaallah Mereka Menjadi Jaminan Bagi kita Yang Konsumsi Biar Biar Aman Kemudian Pendidikan Ini Kampus Hijau Kita Insyaallah Menjadi Salah Kampus Syariah Dan Ski Kampus Ada Kemugaran Makanan Minuman Ini Anak Saya Suka Banyak Ini Bapak Rumput Laut Nyari Halal Itu Susah Banyak Produk Produk Korea Masuk Tetapi Hanya Satu Dua Yang Tidak Ada Level Malam Kemudian Wisata Budaya Sejahtera Budaya Kosmetik Dan Ini Jawa Sampu Contoh Misalnya Terkait Dengan Destinasi Pari Wisata Di Uin Malang Sudah Ada Pari Wisata Luang Kemudian Ini Contoh Media Yang Sudah Cukup Banyak Di Jepang Sebagai Acuan Kalau Teman-teman Di Jepang Ingin Tau Mana Halal Yang Tidak Mereka Mereka Rujukannya Ke High Rational Halal In Japan Nah Bagaimana Pertumbuhan Sektor Halal Ini Setelah Global Mungkin Indonesia Cukup Menyejikan Kalau Bapak Ibu Lihat Saya Mengambilkan Data Dari Global Islamic Tifos 2015 Di 2015 Itu Punya Konfungsi Kira-kira 1.8 US Dolar Trillion Dalam Trillion Kemudian Dikrediksikan Dari 20 Naiknya Sekitar 110 2.6 Ya Nah Kalau Kita Lihat Potensinya Karena Pastinya Meskipun Halal Itu Tidak Hanya Untuk Orang Muslim Tetapi Pasal Utamanya Muslim Muslim Kita 25% Dari 1.8 1.8 Itu Di Indonesia Sekitar 12 Persen Kalau Kita 25 5 Juta Dari 25 Juta Kita Sekitar 85% Muslim Dari 1.8 Ini 12 Persen Itu Ada Indonesia Betapa Besarnya Potensi Halal Indonesia Kita Banyanya Dua Negara Indonesia Malaysia Ternyata Orang-orang Kita Masih Suka Ini Sifat Fast Food Fast Work Jadi Konsumsinya Luar Biasa Besar Pertumbuhannya 105% Dari Tahun 2009 Ter 2014 Semakin Menjemur Di mana-mana Facebook Kemarin KFC Menjadi Salah Satu Facebook Halal Dalam Festival Halal Di Indonesia Kemarin Untuk Meet Kita Masih 11 12 Dengan Malaysia Ada Begitu Banyak Perbedaan Nah Ini Kalau Bapak Ibu Perhatikan Asia Menjadi Target Utama Karena Ketumbuhan Tiap Tahun Sekitar 10% Selalu Meningkat 10% Dibandingkan Kalau Ketumbuhan Di Tiga Dunia Yang Sekitar 3% Memang Kalau Kita Lihat Indonesia Sudah Menjual Indonesia Malaysia Malaysia Mana Lagi Brunei Masuk Ke Bukk Asia Ini Data Tentang Indonesia Tadi Faceship Tadi Cukup Cukup Baik Dari 750 Lim UMKM Itu 225 Limunya Itu UMKM Muslim Bikin Bapu Bok Bikin Sejadah Kalau Apa Namanya Pulang Haji Tidak Bawa Dari Makanya Kita Tinggal Pesan Tanda Kita Yang Di Adelih Haji Kemudian Dari Sisi Kunjungan Wisatawan Ini Juga Meningkat Kira-kira 10% Setiap Tahun Dari 7 Juta Wisatawan Muslim Dari 7 Juta Wisatawan 1,2 Jutanya Adalah Wisatawan Muslim Sudah Pasti Kalau Bapak Ibu Melancong Itu Kan Tidak Hanya Melancong Saja Kan Pasti Nanti Beli-beli Pasti Nyari Oral Pasti Ada Kebutuhan Akomodasi Dan Makanya Sehingga Udah Pasti Semua Sektor Yang Terkait Itu Juga Adalah Terima Terima Nah Ini Sedikit Sedikit Data Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Untuk Farmasi Kita Masih Ketinggalan Sehingga Di Dalam Data MUI Obat Haral Baru Tercatat 31 Yang Deregister Presto 46 Jauh-jauh Sudah Mulai Bayar Total Perusahaan Halal Sudah 8000 Ini Termasuk Yang Ada Di Dalam Daftar Eksyariah Yang Kita Kurang Kuris Kita Punya 380 Perusahaan Yang Ada Di Dalam Eksyariah Nah Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Ketika Saya Pengen Halal Saya Tidak Bisa Sendiri Saya Pasti Minta Teman-teman Rekan-rekan Saya Untuk Memastikan Barang-barang Supply Saya Halal Ini Yang Kita Sebut Berkembang Menjadi Halal Supply Change Ini Beberapa Saya Sebutkan Contoh Bagaimana Teman-teman Di Lapangan Itu Memastikan Betapa Sulitnya Untuk Bisa Halal Termasuk Obat Barangkali Yang Dihandapi Teman-teman Di Maksudnya Supply-supply Belum Tentu Juga Bisa Mereka Menjamin Halal Salah Satunya Adalah PT Unilever Mereka Sudah Memastikan Semua Produk Halal Tetapi Belum Berani Untuk Melakukan Sertifikasi Karena Apa Karena Supply-supplyernya Memastikan Akan Dipastikan Lebih Dahulu Apakah Pemasok Pemasoknya Yang Sekian Peribu Produk Sudah Ada Jaminan Halal Video yang cukup Bagus Mungkin Bagaimana Bisa Lihat Itu Air Black Itu Ada Di London Timur Tentang Pemotongan Hewan Itu Bagaimana Mereka Kerjasama Dengan Para Petaninya Jadi Petani 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 Sampai Nanti Akhirnya Pemotongan Daging Sudah Dipastikan Dari Mulai Rumputnya Harus Sehat Tidak Boleh Rumputnya Itu Rumput Yang Apa Namanya Penuh Dengan Pesticida Sehingga Dimakan Oleh Si Apa Biri Birinya Itu Nanti Membahakan Kesehatan Sampai Nanti Dia Akhirnya Wack Housing Juga Harus Bersih Bebas Sterilisasi Hukuman Dan Setiap Aspek Setiap Proses Di Dalam Sampai Nanti Akhirnya Menjadi Daging Yang Dikemas Itu Dipastikan Ada Sertifikasi Halal Jadi Kita Sebut Halal Spray Change Industri Syariah Sangat Berkembang Sekali Industri Halal Sangat Berkembang Sekali Karena Ketika Kita Mendeklarasikan Bahwa Kita Adalah Produk Halal Jasa Halal Maka Setiap Proses Di Dalam Pembuatan Atau Perakitan Atau Penyedia Orang Jasa Dan Sudah Juga Harus Bersepidikan Atau Menjal Halal Ini Salah Satu Contoh Malah Sudah Change Pada Mid Industry Industri Apa Namanya Daging Ya Boleh Dari Pemotongan Sampai Ada Akhirnya Disajikan Bapak Itu Sekali Yang Di Restoran Yang Memastikan Itu Halal Namun Demikian Ternyata Indonesia Belum Begitu Bagus Posisinya Meskipun Kita Marker Terbesar Tetapi Dari Sisi Kontribusinya Kita Masih Ada Di Berita Sepuluh Yang Pertama Masih Petangga Kita Jadi Kontribusinya Belum Begitu Besar Indonesia Makanya Ini Butuh Partisipasi Dari Kita Semuanya Untuk Bagaimana Kita Bisa Berkontribusi Jauh Berkontribusi Sebenarnya Marker Adalah Kita Segini Saya Selalu Diceritakan Dapak Shafi Anturio Ketika Beliau Haji Kami Punya Travel Paskiah Punya Travel Travel Haji Paskiah Itu Beliau Menyataikan Haji Itu Adalah Rukun Rukun Yang Harus Dipenuhi Oleh Kita Sebagai Muslim Tetapi Yang Menikmati Dari Haji Itu Sedikit Sekali Yang Muslim Mulai Dari Pesawat Pesawatnya Boeing Boeing Punya Siapa Catering Catering Besar Punya Siapa Akomudasi Sampai Disana Hotel Hotelnya Punya Siapa Sampai Nanti Kembali Pulang Olah-olahnya Juga Olah-olahnya Kalau Olah-olah yang Dalam Skala Besar Juga Bukan Punya Manusia Jadi Yang Punya Hajat Itu Kita Tetapi Yang Menikmati Adalah Bukan Kita Itu Yang Menjadi Betul-betul Harusnya Penyemakan Kita Semuanya Bagaimana Agar Industri Hal Itu Kita Yang Meramaikan Kita Yang Memiliki Dan Kita Yang Buat Ini Posisi Kita Masih Demikian Adanya Jadi Hanya Memakai Saja Hanya Sebagai Memakai Pembunas Saja Nah Untuk Itu Diperlukan Yang Paling Utama Adalah Support Dari Regulasi Meskipun Sudah Mulai Ada Tetapi Kita Belajar Perbangan Syariah Perbangan Syariah Kita Sudah Usianya 24 Jalan 24 tahun Struggling Sendiri Masyarakat Dengan Semangat Belajar Untuk Pendidikan Belajar Untuk Bagaimana Agar Bank Itu Dikonversi Tapi Mohon Maaf Willingness Dari Pemerintah Tidak Sebegitu Besar Ketika Kita Bandingkan Dengan Malaysia Sehingga Dalam Usia Yang 20 Sudah 20 Tahun Yang Harusnya Sudah Sudah Sangat Dewasa Tetapi 5% Pun Belum Mencapainya Itu Kalau Posisinya Kita Ada Semangat Di Bawah Jadi Mesti Harus Ada Support Dari Atas Make Malaysia Salah Satunya Itu Ada Potensi Salah Untuk Bisa Membuat Industri Bisa Kampang Nah Tadi sudah disampaikan oleh Bu Erika juga Ketika sektor real Industri syariah itu sangat berkembang Sudah Pastinya Otomatis Berdampak Kepada kebutuhan SDI Sumber daya Insani Yang Juga Lebih Banyak Kalau Kita Lihat Saja Dari Rata-rata 40.000 Sumber daya Kroni syariah Setiap Tahun Kecuali 2012 Ya 2012 Betul-betul Apa namanya Pukulan Betul Karena Banyak Bang syariah Juga Yang Tidak Menerima Karyawan Baru Beberapa Dia tutup cabangnya Misalnya Sehingga Tidak begitu banyak Pengutuan SDI Ya Terulah Turun Tiga Sampai 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 Kemarin Saya Jumpa Dengan Div Kepala Visi Human Resource BRI Syariah Kami Punya Kerjasama Tasya Punya Kerjasama Dengan BRI BRI Syariah Dengan BSM Itu Untuk Semacam Recruitment Awal Early Recruitment Program Jadi Bank Datang ke Kampus Seleksi Mahasiswanya Yang Cocok Menjadi Kepala Cabang Mereka Akan Training Di BRI Syariah Itu Mereka Mereka S.O.D.P Syariah Development Officer Program Beliau Menyampaikan Satu Tahun BRI Syariah Itu Hanya Membutuhkan Sekitar 70 Orang Setiap Tahun Untuk Seluruh Ditempatkan Seluruh Indonesia Mereka Datang ke Rampus Kampus Kalau Di Bogor Itu Yang Didatang Dua IPB Dan Peskia Kami Waktu Itu November Kemarin Menyeleksi Semua Berkas Masuk Mereka Minta Sekitar 70 Orang 70 Seleksi Yang Lolos Hanya Dua Untuk Program S.O.D.P IPB Ratusan Yang Ikut Yang Lolos Hanya Satu Tapi Total Seluruh Indonesia Kalau Bisa Lihat Hanya 70 Kepenuannya Itu Tidak Hanya Dari Ekonomi Syariah Dari S.O.D.P Kebutuhan SDI Cukup Banyak Meskipun Tadi Kita Nanti Coba Diskusikan Banyaknya Itu Sudah Berkontribusi Kemudian Sektor Yel Tumbuh Juga Kesatanya Yang Sektor Pada Insata Pada Timuan Itu Pastinya Akan Diikuti Oleh Kebutuhan Sumber Daya Lusana Yang Dersupport Kadang Menelitik Pertanyaan Saya Adalah Potensi Yang Demikian Besar Ini Apakah Kita Sudah Berkontribusi Atau Sudah Berapa Banyak Kontribusi Kita Disitu Alhamdulillah Ini Belum Luluskan Jadi Siap Siap Nanti Tahun Depan Bergeria Bagaimana Agar Bisa Terserap Semua Lulusan Dari Saya Ijin Sharing Ini Hasil Penelitian Saya Di 2015 Coba Akan Melihat Teman-Teman Di Bank Syariah Itu Baik itu Bus Saya Melakukan Survey Respondernya Semua Bank Syariah Kemudian Semua Unit Misaha Syariah Dan Beberapa 60 BPRS 65 BPRS Saya Tanya Pemirga Bapak Ibu Punya Karyawan Karyawan Bapak Ibu Itu Dari Mana Apakah Dari Ekonomi Syariah Apakah Tidak Jawabannya Sudah Bisa Diketal Mayoritas Perbankan Syariah Mobil Khusus Adalah Uus Itu 70% Adalah Mereka Rekrut Dari Konvensional Mereka Pindah-pindah Dari unit Satu Ke unit Lain Khusus Ini Masuk Diminasi Oleh Konvensional Kemudian BUS Dan BPRS Lebih Baik Sekitar 45% Itu 45% Konvensional Tapi Saya Yang Syariah Sudah 35% Terlihat Ketika Saya Analisi Dilanjut Di Hasil Residen Saya Lain Dampaknya Luar Biasa Antara BUS Dan BPRS Itu Persyariah Beda Tingkat Bagaimana Mereka Memandang Makwasit Syariah Sebagai Tujuan Hidup Tujuan Bisnis Juga Bbeda BUS Ini Paling Minimal Jadi Ketika Salah Satu Pertanyaan Saya Adalah Sejauh Mana Makwasit Syariah Menjadi Landasan Di Dalam Bisnis Yang Paling Menjawab Minim Adalah Yang Teman Teman Tengah BUS Itu Mungkin Ada Kaitannya Karena SDM Nya SDM Konfesional Belum Begitu Memahami Atau Belum Sampai Terinternalisasi Motivasi Motivasi Terhadap Bisnis Syariah Kemudian Saya Cerita Sedikit Tentang Alumnitas Apakah Mereka Semuanya Masuk Di Bisnis Syariah Akuntan Syariah Di Kami Di Taskiah Itu Mungkin Di Indonesia Yang Pertama Kali Karena Izink Kami Mulai Tahun 2001 Prodinya Pertama Kali Prodinya Di 2024 Nah Dari Survei Yang Kami Lakukan Ternyata Masih Cukup Mix Bahkan Ada Kecemerungan Saat Ini Kamu Melakukan Survei Tracer Study Setiap Tahun Ada Kecemerungan Bergeser Mereka 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 Meskipun Ini Masih Cukup Menominasi Jadi 45% Itu Dia Sebagai Intra Autor Baik Itu Di BSM Mayunkas Anunitas Di BSM Sama BGBS Karena Dia Di Denguk Bambu Jepar Syariah Banten Ada Denguk Amalat BRSyariah CINB Sinaramas Kofin Syariah Sigma Dan Seterusnya 45% Kemudian Mereka Yang tetap Komit Dengan Profesi Akuntansinya Kerja Di KAP KAP Baik KAP KAP Yang Akhliasi Maupun Yang Non Akhliasi Sekitar 30% Kemudian Yang Dosen Sedikit Sekitar 3% Jarang Dosen Akuntansi Terdiri Akuntansi Karena Enggak Mau Jadi Dosen Kemudian Sektor Pemerintahan Sedikit Di Taskiah Karena Dari Awal Sebenarnya Kita Brandwash Bapak Duskarnian Kami Di Taskiah Punya Alangan Tiga 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 Pertama Adalah Lanangan Riba Haram Riba Kemudian Yang kedua Adalah Haram Rokok Yang ketiga Adalah Haram Menjadi PNS Haram Menjadi PNS PNS Itu yang selalu Didemukan Sejak Awal Sehingga Bisa Dihitung Yang menjadi PNS Tidak Banyak Saya Itu Mungkin Dari Sebelum Masuk Departemen Keuangan Masuk Ke PPK Masuk Ke Injen Dan Itu Banyak Boleh Jadi PNS Tapi Harus Yang Sabar Yang Pengen Gak Cepet Kaya Yang Pengen Yang Betul Kona Abdul Itu Biar Mereka Punya Tergerak Itu Bisa Menjadi Tubian Jerman Yang Menarik Adalah Ini Yang Tadi Saya Sampai Ke Boy Erika Ada Kecenderungan Juga Anak Anak Kita Sekarang Itu Mereka Tidak Mau Diatur Kerja Kantor Jam Pagi Pulang Sore Tidak Mau Sehingga Yang Mereka Lakukan Adalah Bisnis Ada Tiga Alumi Terbaik Setiap Satunya Yang Satu Adalah Export Perjari Oracle Dua Tahun Kemudian Keluar Jadi Export Yang Satu Lagi Sama Sekali Belum Mencicipi Dunia Akuntansi Tapi Sekarang Dia Usahanya Adalah Pangkalan Pangkalan Gas Pangkalan Gas LPG Yang Onset Kemarin Sudah Minta Dosen Dosenya Tetangga Tetangga Teman Temannya Itu Gua Investasi Lulus Satu bulan Lulus Dia Minta 100 Juta Kemudian Dua Bulan Setelah Lulus Saya Datang Dengan Mayoran Dia Minta Butuh Satu Miliar Buka Pertama Gas strategy Kamu Nggak Nyoba Ini Nggak Nyoba KAP Soalnya Dia Tertinggi IP-nya Dan Terbaik Lulusan Kemana Lulusan Dia Sampaikan Usah Yang Kata Para Pekerjaan Para Jadi Cukup Jadi Agen Pangkalan Gas Bagi sesuatu Yang Saya Sampaikan Out Of The Box Jadi Fikirannya Adalah Dia Berpikir Juga Ilmu Kamu Dipakai Nggak Ilmu Apotensinya Dipakai Mereka Saya Harus Mengajukan Uang Kebiayaan Di Bank Bagaimana Saya Bikin Mengajukan Kebiayaan Di Bank Syariah Jadi Cukup Cukup Di Luar Kebiasaan Ini Yang Interphone Ada Yang Terkena Ada Yang Persotan Sistem Karena Salah Satunya Adalah Konsentrasi Sistem Informasi Sehingga Dia Mungkin Aplikasi Super BMP Aplikasi BPRS Ini Yang Juga Ada Shifting Ada Perubahan Jadi Mulai Akuntansi Menjadi Karyawan Tetapi Mereka Sudah Mulai Beranjak Menjadi Pelaku Usaha Sehingga Kesimpulan Kesimpulan Kami Adalah Peluang Profesi Akuntansi Itu Sangat Besar Di Dalam Industri Syariah Tergantung Apakah Peluang Itu Bisa Ditapak Ke Anak Kita Apakah Tergantung Kita Membekali Tidak Bekali Cukup Kepada Mereka Ini Bapak Ibu Sekalian Mungkin Bapak Ibu Bisa Menambahkan Semuanya Saya Menambahkan Pengusaha Salah Satunya Di Dalam Rumusan Pencapaian Pembelajaran KKMI Yang nanti Akan dirilis Sebentar lagi Oleh Kementerian Agama Nomor 33 Tahun 2016 Akuntansi Kami Masukkan Salah Satunya Infraparan Kami Di dalam Konsorsium Ekonomi Islam Memasukkan Membuat Capaian Pembelajaran Salah Satunya Akuntansi Coba Bukan Hanya Sebagai Pencatat Bukan Hanya Sebagai Preparer Laporan Beruangan Bukan Hanya Sebagai Decision Making Tetapi Dia Sebagai Pelopu Usaha Tadi Dijertakan Oleh Ibu Ibu Bagus Banget Bagaimana Diperbankan Syariah IVEB Juga Sudah Mulai Dialihkan Dicoba Buka Awasan Baru Bukan Hanya Fokus Di Penang Banking Tetapi Juga Sebagai To be Entrepreneur Auditors Penilai Aksesor Analis Keuangan Analis Anggaran Seterusnya Ini Berbagai Macam Profesi Anong Anong Profesi Profesi Itu Sebenarnya Yang Diharapkan Apa Oleh Pemakai Oleh User Saya Coba Tampilkan Beberapa Hasil Riset Terkait Dengan Apa Yang Diharapkan Oleh Para CFO Atau Manager Keuangan Atau Pemakai Pemakai Dari Akuntan Ini Selain Dari Akuntansi Ilmu Akuntansinya Kalau Akuntansi Ditanya Akuntansi Tidak Akuntansi Maksud Saya Selain Akuntansi Mereka Diperlukan Apalagi In addition To traditional Fonding Owners Knowledge Mereka Membutuhkan Apa Yang Pertama Adalah General Business Knowledge Ini Sangat Kontin Sekali Saya Berkali-kali Mengacungi Jumpol Bagi Teman-teman IPB Berkali Berkali Ibu Ibu Bapak Kalian Tidak Ada Alumin IPB Yang Tidak Masuk Di Segala Sektor Suka Berkuyunan Itu Gini IPB Itu Semuanya Masuk Kejuali Kekalian Semuanya Masuk Kejuali Yang Tidak Mau Dia Kekalian Aja Itu Apa Aja Bank Semuanya IPB Saya Ngobrol Dengan Teman-teman Yang Diberi Syariah Tadi Yang Pak Rusty KDHRB Apa Rahasianya Kenapa Ekonomi Syariah Itu Tidak Banyak Bapak Ambil Kenapa Bapak Just Luana Ngambil Teman-teman Dari Non Ekonomi Syariah Mereka Sampaikan Ibu Bank Itu Punya Duit Dari KXI Nah Pembiayaan Itu Mereka Industrinya Macem-macem Salah Satu Rekanan BR Yang Terbesar Adalah Karet Perusahaan Karet Saya Harus Bisa Memastikan Seorang Kepala Cabang Itu Atau Seorang Analis Pembiayaan Itu Bisa Paham Betul Bagaimana Industri Karet Dari Awal Sampai Akhir Sampai Potensi Untuk Dijual Karet Itu Ada Focusing Ada Priceling Itu Yang Tidak Dimiliki Orang Ekonomi Dari Kalau Saya Ambil Orang Keternakan Mereka Gak Cepat Belajarnya Tapi Kalau Saya Ambil Ekonomi Susah Disuruh Belajar Hal Baru Itu Masukan Dari Teman Teman Industri Dan Itu Yang Menjadi Filosofi Yang Mungkin Bisa Kita Kopi Teman Teman Di VB Filosofinya Adalah Mereka Yang Penting Bukan Siap Kerja Tapi Siap Belajar Hal Baru Siap Belajar Hal Bagaimana Kita Menyiapkan Alumi Alumi Kita Siap Belajar Hal Baru Sebelum Ini Sebelum Kalau saya Diminta Mbak Bani Untuk Coba Share Dengan Bapak Sekalian Saya Lakukan Semua Teknik Kecil Kecil Dengan Alumi Pas Kira Salah Satunya Mereka Kerja Di Auditor Analis Amdal Teknologi Lingkungan Saya Tanya Mas Kira Kira Apa Tangan Kamu Kata Kaka Dia Si Alumi Ini Bu Saya Harus Belajar Hal Baru Bagaimana Risiko Bagaimana Analis Dampak Lingkungan Fast Learner Menjadi Pembelajar Yang Cepat Yang Cepat Menyesuaikan Jadi Tadi Bapak Rektor Di Luar Zona Aman Ya Gak Hanya Itu Saja Tapi Ada Sesuatu Yang Balu Yang Hanya Siapkan Kemudian Juga Dunia IT Sekarang Jadi Anak Kita Mesti Harus Mereka Di Bekali Dengan Information Technology Kemudian Komunikasi Komunikasinya Bukan Hanya Writer Internet Laporan Keruangan Terbikin Catatan Laporan Keruangan Tetapi Memkomunikasikan Apa yang Mereka Buat Kemudian Kemampuan Kewipinan Dan Customer Service Orientation Sebagai-bagian Dari Semua Profesi Tidak Jauh Berbeda Dengan Survei Yang Dilakukan Budi Martani Dari Universitas Indonesia Tahun 2015 Akuntan Itu Harus Memiliki Beberapa Keahlian Computing Technology Oral Communication Light Interiter Dan Analisis Jadi Kita Sudah Tidak Saatnya Lagi Mencukoki Anak-anak Kita Hanya Untuk Membuat Laporan Peruangan Mengklasifikasikan Yang Sampai Akhirnya Dia Makhir Dalam Membuat Tetapi Tidak Bisa Menganalisis Setelah Kritis Ini Salah Satu Survei Hasil Survei Robin Home Management Resources Tahun 2015 Ini Masih Dijatang Akutansi Yang Apa Kira-kira Yang Menjadi Tantangan Terbesar Bagi Para Kompetisi Akutansi Yang Pertama Tetap Mereka Menomporsatukan Teknologi Ada Baiknya Juga Misalnya Nanti Di Teman-teman Di Teman Lain Karangkali Konsentrasi Berbeda Di Femim Konsentrasi Akutansi 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 Belum Akutansi 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 Nah yang konsentrasi sistem informasi ini luar biasa permintaannya Mereka semester 8, semester 7 sudah dihinta untuk membuat proyek Jadi jiwa entrepreneurnya sudah tumbuh Tidak harus menunggu, jadi lulus kemudian harus Terjadi kapturaktur tanah atau menjadi interakabit di tempat lain Jadi ini terkait semuanya dengan information technology Kemudian juga meeting regulatory compliance mandates Nah ini juga semifikatnya sangat kurang sekali Anak apotansi syariah mesti harus paham PSA ke syariah Anak apotansi harus paham betul PSA ke Anak apotansi harus paham betul regulasi-regulasi yang terkait SPAP, PAPC, dan seterusnya harus kita kuasai Terasa setelah yang kami lakukan beberapa hari yang lalu Kira-kira dari sekian materi yang kami ajarkan Itu apa yang dirasa bermanfaat? Apa yang dirasa bermanfaat? Ini masih pakem ya Bukan apotansi kalau tidak mengajarkan ini Dan terapetansi ya obiting sistem perpanjangan itu harus mahir betul Kemudian materi apa yang perlu diajarkan? Ternyata mereka ini Punya pemahaman yang sama Komunikasi How to communicate information Kalau selama ini itu memang Gak tau kalau di tempat lain disini Misalnya atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman lain Di kami tiga jurusan Empat jurusan dengan Ma'ala Amputansi, Business Management, dan Ekonomi Islam Yang anak bisnis manajemen itu pinter sekali ngomongnya Tulisnya gak bagus tapi yang ketunya ngomongnya pandai-pandai Kemudian yang ekonomi Islam Itu juga orator ulung Bagus, konsepnya bagus sama anak pinter-pinter Yang amputansi ini kita tetap hijap Jadi rapi, diem, gak banyak cakap gitu Gak banyak kritisnya juga kurang Apakah itu mungkin ini ya Diatur badut, diatur hibat muda gitu Apakah itu tipikal akutansi begitu Atau berarti ada yang salah dengan cara kita mendidik barangkali Mungkin nanti kita bisa share Ternyata mereka susah untuk berkomunikasi Padahal ketika kerja mereka harus dealing dengan vendor Dealing dengan clients Harusnya yang punya komunikasi Kemudian yang sedikit mirip-mirip adalah ESQ Kesiapan untuk belajar hal-hal baru Mereka harus perlu pembekalan itu Kemudian tentu saja keunggungan Islam PSAK bagi terumbuh Apalagi kalau yang bisnis BKM Mereka harus menguasai ISAK Etap Atau Undang-Undang Kekomerasian Yang terkait Dan juga Excel Harus tidak boleh gagap Terkait dengan financial model itu Jadi kalau akutansi tidak mahir Excel-nya Nah itu memalukan sekali Mereka setelah lulus baru kursus misalnya Itu salahnya di kita Bagaimana kita tidak berkali Advance Excel Kemudian tantangannya menurut mereka tidak ada Kecuali tantangannya adalah Profesinya sendiri Masih banyak yang bertanyakan Akutansi syariah itu apa? Aku berdiri dengan akutansi konvensional Tadi saya juga sempat ngomong dengan Mbak Ani Nomen klatur akutansi syariah itu baru disahkan Di 2016 Di Kementerian Restek Dikti Kami belum punya Belum jubol Kalau di Restek Dikti Sebenarnya Sebenarnya Ilmu itu selalu berkembang Tadi Pak Arif Tunggungan sebawai Ada tiga syarat untuk bisa menjadi Nomenklatur baru Yang pertama Ketika Kajian itu dilakukan di luar negeri Ada program yang serius di luar negeri Kemudian yang kedua Ada komunitasnya Ada komunitasnya Komunitas akutansi syariah Kemudian yang ketiga Ada International Journal Yang membahas tentang hal yang salah Nah Tiga ini Alhamdulillah Kami punya kesempatan Waktu itu 2014 Di Bogor Ketemu dengan Prof Dede Roshan Prof Dede menyampaikan Gua Elah Saya dikasih tahu Apa yang membuat anda yakin Bahwa akutansi syariah bisa menjadi nomenklatur Apakah ada komunitas ya? Saya sampaikan ada Kami punya bahkan Dewan standar akutansi syariah DSAS Kami juga punya IOV Jurnalnya Kami sudah punya International Journal of Islamic and Business Ethics About the Islamic and Business Ethics About the Islamic and Business Ethics Yang punya Menemani Oh ya sudah Segera di drafting Alhamdulillah Masuk draft 2016 Kisah Akutansi syariah Memuncul sebagai nomenklatur Di Kementerian Agama Tetapi di Ristek Dinti Masih cukup besar Masih cukup Jalannya masih panjang Untuk bisa memperjuangkan itu Sebagai sebuah nomenklatur Keinggungan Akutansi Ya Jadi mereka mengatakan Masih butuh pengakuan Akutansi syariah itu apa sih sebenarnya Barat wujud kayak mana gitu Bedanya apa dengan akutansi yang biasa-biasa Kemudian Bisa selanjutnya enggak Nah Tantangannya sekarang Tantangannya apa bagi kita Sebagai pengelola perbudayaan tinggi ke agama Islam Saya menggarisbawahi ada tiga masalah utama Tantangan utama Selain dari itu Sistem pendidikan Nasional Kita yang Dalam tanda beti Masih perlu kita harus Selalu kasih masukan Yang pertama Sumber daya dosen Kita semuanya merasakan ya Apa dosen itu Kerjaannya se-dos Gajinya se-sen Makanya tadi Tantangannya juga enggak ada yang mau jadi dosen Tentangannya luar biasa besar Luar biasa banyak Untuk bisa Profesor aja luar biasa Harus fokus Untuk bisa se-fokus aja Harus setiap darah Untuk bisa tunjangan sertifikasi turun Sudah harus menyiapkan BKD Yang BKD luar biasa Membanyakan SKS-nya Kayaknya enggak masuk akal ya Untuk bisa menjadi berkualitas Tapi Mau tidak mau Karena itu regulasi ya Padahkali kita akan selalu ada pemasukan-masukan Sumber daya dosen Kemudian yang kedua adalah Pendanaan Alhamdulillah Kalau tidak PTN Insya Allah Enggak masalah ya Bu RKN Di kami Swasta Bangun sendiri Nyari sendiri Gunakan sendiri Itu juga menjadi problem Masih perlu urusan dengan urusan perut Bagaimana bisa biasa berkualitas Jadi urusan pendanaan Kemudian yang ketiga adalah kulikulum Saya akan mencoba masuk ke dalam Yang ketiga adalah tentang kulikulum Nah kulikulum ini masalahnya apa? Di dalam financial education Tantangan pendidikan keuangan Islam secara global Di sini disebutkan Who will design a comprehensive Kurikulum That address All the challenges To produce next generation's human capital Bagaimana kita mau design kulikulum Bagaimana kita mau design kulikulum Bagaimana kita mau design kulikulum Ada aturan baru itu Kalau di swasta Tapi lebih fleksibel Kalau di negeri Tidak ada ya Praktisnya jangan boleh mengajarkan Kalau di swasta Aturan yang baru itu mengatakan Praktisnya dosen itu harus Memiliki NUPN Atau kalau misalnya dosennya itu dari luar Dia harus memiliki NUPN NUPN Atau pangkatan Kalau kita ingin mengikuti aturan itu Maka yang menajar harus dosen Dosen semua Dosen yang dari S1 Kemudian S2 S3 Bergerak di kampus Tidak pernah mengerti wawasan ini Itu yang nanti akan Diteruskan kepada anak-anak kita Sehingga anak-anak kita memang Dari awal sampai akhir Yang kita ciptakan adalah Tidak pernah ring Tidak pernah match Antara apa yang diahankan kita Dengan apa kebutuhan industri Teman-teman dosen Praktisi yang Cuhan dengan kami adalah Saya sekarang sudah direpak dari UI Saya sudah tidak lagi mengajar UI Saya sudah tidak lagi mengajar di PPP itu Kenapa-apa? Sudah tidak boleh praktisi sekarang saja Padahal sebetulnya Itu yang harusnya dilinkan Jadi siapa yang mendesign Siapa yang mendesign Kulikulum yang komprehensif Yang bisa mengadres semua Tantangan-tantangan tadi Nanti ini Bapak Ibu sudah pasti punya PR banyak Pasti punya masukan listnya banyak Apa yang enggak Bapak Ibu sudah dicuri Jadi standar Delapan standar KKNI menurut saya Harus berfikir Harus berfikir beyond KKNI Karena namanya KKNI Itu adalah standar minimal Sehingga kita harus di luar itu Tiga aset di dalam KKNI Saya pikir itu sudah sangat baik Untuk kita pelanggan Yang pertama adalah Dari sisi nilai Bagaimana Bagaimana kurikulum yang kita design Untuk anak-anak kita Profesi apokansi itu Memiliki tata nilai dan sikap Yang islami Bagaimana anak-anak kita itu memiliki Adap Sebelum mereka kita kasih ilmu Mungkin dulu kalau Pak Kiai Jawabannya kita bisa Bapak Ibu sekalian Enggak dikasih ilmu ya Kalau belum cukup ya Pak Kiai selalu ngerti kong Kamu belum waktunya Karena memang kita Beliau akan melihat kita cukup enggak Jadi ada tahan-tahan Artinya disini adalah Bahwa ilmu itu ketika nanti Yang diberikan kepada Kepada anak-anak diri kita Tanpa adanya sebuah adap Tanpa sebuah dasar-dasar Keimanan yang baik Yang kuat Maka ilmu itu akan salah sasaran Jadi jadinya adalah Korupsi Jadinya adalah Penyelamatan orang Penyelamatan ilmu ini Kemudian Berjiwa bila usaha Atau fast learners Yang sudah saya sampaikan Dari sisi pengetahuannya Karena kita bisnis syariah Sudah Yang telah dikenalkan Tentang bisnis syariah Masuk keuangan dasar-dasar ekonomi Dan keuangan syariah Tesakan regulasi Kemudian Bapak Ibu tinggal menambahkan Peminatan Di bidang apa? Apakah di sektor publik ke? Atau di sektor Pengauditan ke? Apakah di sektor sistem ke? Yang perlu dibuat Kemudian Kemudian Keterampilan BerIT Base Dan juga Aplikasi-aplikasi Akutansi dasar Itu Mereka punya Mampuan Di bidang ini Sedikit sharing Apa yang kami lakukan Di tas kia Dari sisi sikap Sepertinya Kami Sudah Banyak melakukan sesuatu Tuhan Sikap ini Jadi Anak-anak kami itu Tahun pertama Mereka harus Purding Harus Mondok Minah Jadi Bulia jam 7 Sampai Asar Habis asar Mereka Ibut pembinaan Ada Tahsin Ada Tahfiz Ada Sore itu Ada Taklim Ada Sampai nanti Jam 10 Baru mereka Wilas-wilas Sholat 5 kali sehari Kami absen Dengan fingerprint Kalo gak absen 80% Mereka gak akan Lulus Ujian Setiap hari Semin Mereka harus Ikut puasa Sunnah Kalo gak puasa Gak ada makan Karena di asrama Kami gak masak Jadi silahkan Jajah di luar Itu berusaha Bagaimana Memaksa mereka Prinsip kami adalah Disiplin pertama Ifas belakangan Yang pertama Disiplin dulu Bangunkan Jam 4 Bangunkan Jam 13 Kalau anak ASN Susah Ya Anak-lakil Anak-lakil Susah Susah Tak Sekali Dua Kali Sebulan Sebulan Mudah-mudahan mereka timbul kesadaran Jadi pasnya nanti Kemudian setelah satu tahun di asrama Tahun kedua Mereka kami lakukan Namanya SDS Student Dynamics Station Mungkin ada gambar yang Tolong Setelah ini Setelah ini Jadi mereka melakukan seperti ini Sholat di jamaah, di kita aseng Pelajaran bahasa ala, bahasa inggris Bareng-bareng dengan motifnya Perkuliahan Jadi setiap hari Dari pagi sampai sore Selama satu tahun Nah setelah tahun kedua Khawatir mereka hilang nanti ya Yang sudah terima di tahun pertama itu Kami wajibkan mereka kumpul setiap minggu sekali Dengan mentornya Dengan dosen-waminya Jadi kami buat grup-grup Satu dosen Itu memegang 30, 20 sampai 30 Saya punya siswa itu 23 orang Untuk selalu kasih Monitoring ya Hujangan, sharing Promonsolving Itu setiap hari Selasa Jadi selasa kami gak ada kuliah Hari Selasa, sumur Sampai asal itu stop kuliah Semuanya dalam aktivitas mentoring Modenitasinya, ngajinya bagaimana Setiap bulan Kami mereka Mereka kita minta untuk hadir di acara bulanan Ada namanya Sukses Kaya Bahagia SKB Dengan Asma Urtusna Yang mengisir Al-Qa Shafi Langsung Setiap hari Setiap hari Ahad Pelan kedua setiap bulan Jadi mengupas Dari mulai Asma Urtusna yang pertama Sampai Asma Urtusna yang terakhir Nanti balik lagi yang pertama Nanti yang terakhir Itu anak-anak wajib Yang hadir Yang dari program Kording itu Kami angkotin Hanya angkot Jadi satu Satu bulan itu Kami menghabiskan angkot Mungkin sekitar 15-20 juta Untuk angkot anak-anak Boga kan gak gampang yang angkot ya Jadi angkot Bira-bira Karena cukup jauh Dari kampus pertama Dengan kampus kedua Jaraknya mungkin sekitar 30-20 Naik ke atas Kemudian Teman-teman yang sudah punya hafalan Juga kami main test Ada jam yang atur kufas Mudah-mudahan mereka dengan menghafal Al-Quran itu Lebih terhindar ya Dari anak yang tidak diinginkan Jadi aktivitasnya ya udah hafalan saja Gak usah macem-macem hafalan Kemudian kelas kandilisa Ibu anak awat Karena masa-masa Kulia S1 itu yang paling letak Adalah masa-masa pacaran Kami punya kompis yang tugasnya dalam menghasil pacaran Jadi kalau melihat pacaran Dikankan saja ya Melihat pacaran Dikankan saja Dan taskiah itu orang dida yang berjodoh itu banyak Yang berjodoh banyak saya tanya Kampas, ngapain Dikankan saja Dikankan saja Ibu, yang baik saja Dekat saja Ada kamar jauh Kata-kata ya Jadi prinsip mereka sudah satu Satu ini ya Sebenarnya cocok Sudah baik Sesuatu Itu kira-kira Mengantapkan akhlak mereka Kemudian dari sisi pengetahuan Teori dan praktek kami campur Kemudian Islam dan umum juga kami campur Kurikulum itu sekitar 30 syariah Dan 70% adalah umum Teorinya masih 80-20 80 itu praktik Sorry, 80 teori 20% adalah praktik Kemudian dosenya kami campur Latar akademisi dengan praktisi 30% praktisi 70% adalah dosen asli Kemudian Kita masih mewajibkan wajib skripsi Tapi tadi saya terinspirasi oleh Mbak Erika Kayaknya kami akan membuka juga di akutansi itu Untuk bisnis model Karena di program Jadi bisnis manajemen kami Mereka tidak wajib skripsi Tapi mereka sudah Silakan menggunakan Bisnis model Untuk menjadi tugas akhirnya Dan itu ternyata cukup baik Ketika setelah bisnis model sudah jadi Mereka setak bisnis Memulai bisnis kecil-kecilan Sesuai dengan apa yang mereka kaji Kemudian keterampilan Kita sekarang sedang main di sertifikasi Ada sertifikasi ORECTA Sertifikasi MAIO Sertifikasi PREVENT Sertifikasi MCA Microsoft Campus Agreement Itu semuanya sedang kami Kejar terus bagaimana Agar anak-anak kita Selain bijasa Mereka juga punya Sertifikasi Sertifikasi Pendamping bijasa Saya rawat Nah Dari kulit kulit ini Ini yang saya share ke Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan menjadi oleh orang yang bisa dikembangkan Ini Yang nanti akan menjadi lampiran dari PMA 33 tahun 2015 Untuk prodi apotansi Untuk prodi apotansi Coba salah satunya adalah tentang nilai Kita sebagai PTKI Sebagai PTKI Harus memastikan anak-anak kita itu punya 18 kompetensi nilai dari sisi nilai Yang saya kuning-kuningin itu adalah kompetensi tambahan di Kementerian Agama Satu sampai sembilan itu adalah kompetensi prodi apotansi di risk teknik Jadi agama juga lebih berat Kompetensi yang lebih berat Kompetensi yang lebih baik Kemudian Dari sisi aspek ketampilan Ada berapa itu? Sembilan ya Ada sembilan itu yang prodi apotansi umum Yang saya kuningin itu adalah tambahan dari kristek dari agama kemenang Yang kemarin yang cukup heboh adalah Kita diwajibkan mampu menghafal Al-Quran minimal 30 Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada prodi apotansi syariah Gak boleh lulus Kalau mereka belum hafal 30 Nah kalau kemarin yang pada protes adalah Teman-teman di fakultas-fakultas lain Gimana kita di prodi komunikasi misalnya Memastikan anak-anak kita itu hafal 30 dan maknanya pula ya Mampu menghafal Mampu membaca daripada hari yang berpulau yang benar Yang baik Mampu memasahkan daripada kata doa yang baik dan tenang Itu luar biasa bagusnya Kaka EDI kita Alhamdulillah sudah 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 dari awal kami mulai 30 Jadi Tahun ini insya Allah mau kami nainin wujud 7 bulan 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 itu Tahun pertama lulus Kemudian nanti pas ketiga akhir tahun Tahun keempat Mereka kita uji lagi tahfisnya Kita uji lagi Ayat-hadis ekonominya Untuk bisa syarat sebagai kewujudan Kemudian yang terambil khusus Mereka Oh sorry Pengetahuan Ini ada 10 Karena ini memang murni apuntansi syariah Jadi kementerian agama yang menentukan itu Dari kita dari profesi apuntansi syariah dan kementerian agama Ada 10 Capaian Terkait dengan Pengetahuan Kemudian yang terambil khusus Terakhir Ada berapa? Tujuh ya Ya ada tujuh Itu kira-kira nanti Bapak ibu bisa Diulas lagi Didiskusikan lagi Untuk bisa bagaimana kita mencapai Capaian-capaian pengajaran ini Untuk penggali anak-anak kita Sehingga mereka punya kompetensi Di dalam industri bisnis syariah Mohon maaf Terlalu panjang Kira-kira Apa yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Dari kata-kata itu kita sudah mendekatkan Pemamparan dan share Pemamparan dan share